Hasil semifinal Piala AFF 2022, Harimau Malaya di atas angin berkat gol Faisal Abdul Halim. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar bola setiap hari. Timnas Malaysia berhasil menapakan satu kakinya di partai final Piala AFF 2022 setelah mencatat kemenangan atas Thailand di partai leg-i semifinal. Partai leg-i antara Malaysia versus Thailand di Stadion Bukit Jalil berakhir dengan skor 1-0. Malaysia yang tampil di hadapan puluhan ribu supporternya mengawali pertandingan dengan positif. Pada menit ke-11, Harimau Malaya sukses undul melalui aksi Faisal Abdul Halim yang menyambar umpan sembilan perhubung tiran Tengah Desa. Tertinggal satu gol, Thailand langsung keluar menyerang. Pairadun Camrat Sameh mendapat peluang pada menit ke-19. Namun kembakannya masih terlalu lemah dan mudah saja diamankan kipar Malaysia, Sihan Hasmi. Gelombang serangan Thailand semakin deras ketika laga memasuki menit ke-30. Namun, pertahanan Malaysia yang bermain solid dan kompak membuat tim tamu kesulitan menciptakan peluang berarti. Malaysia mengawali babat ke-2 dengan gemilan. Pada menit ke-55, Dominic Cam berhasil menyarankan bola ke dalam gawang Thailand. Akan tetapi, gol tersebut dianulir wasit karena terjadi pelanggaran sebelum bola bersarang di dalam gawang. Di pertengahan babat ke-2, Thailand kembali menekan lini pertahanan Malaysia. Tim Harimau Malaya pun tidak geming menghadapi besarnya tekanan Thailand dan mampu berkali-kali membuat tim tamu ikit jari. Skor 1-0 untuk Malaysia tidak berubah hingga wasit membebarkan pertandingan. Anak Asung Kim Pandon hanya butuh hasil imbang di pertandingan leg 2 untuk mengamankan tempat di partai final Piala FF 2022. Pertandingan leg 2 rencananya akan dilaksanakan di Stadion Hamasat pada selasa 10 Januari mendatang. Pemenang duel Malaysia versus Thailand akan menghadapi Indonesia atau Vietnam di partai puncak. Bagaimana komentar kalian? Bagaimana komentar kalian?